Oh, aku harus memperbaikinya. Apakah warna dolar ini terlalu hijau? Ini terlihat sangat realistis. Posisi berliannya jangan miring, Archie. Selamat datang di tantangan seni. Hiasi kepalaku, Archie. Undangan tantangan seni, aku sudah siap. Aku diundang mengikuti tantangan seni. Luar biasa. Aku sangat senang diundang ke sini. Kenapa sekarang aku duduk di meja VIP? Lihatlah papan kanvasnya. Apa itu misinya? Apa yang harus kubuat? Baiklah, mana tas ranselku? Selagi kalian sibuk merencanakan, aku siap bekerja dengan pulpen tiga dimensiku. Pipa mainan? Tidak. Tisu kertas? Jangan sekarang. Sambungkan segitiga dan lingkaran. Tambah garis-garis kuning. Sekarang aku punya cincin yang sangat cantik. Apa? Berlian tiga dimensi? Pelayan. Inilah yang kubutukan. Halo robot seni. lukis. Lukislah gambar ini. Baiklah nyonya. Mommy Long Legs dan Hagi-Wagi mulai membuat karya seni. Oh, Newton. Kau ada di sini? Tugas selesai. Terima kasih, kawan kecil. Kau ini memang fango virtualku. Teman-teman, lihatlah lukisanku. Ada di mana? Akhirnya. Aku mencarinya kemana-mana. Cukup potong sedotannya. Celupkan ujungnya ke cat dan buat matahari kecil yang banyak. Ini bunga buatanku. Aku menggunakan sedotan untuk membuatnya. Wow. Sedotanku tidak bisa bersaing dengan pulpen tiga dimensi atau robot seni. Dan pemenangnya adalah Sandra dan Kim. Apa? Harusnya hanya aku yang jadi pemenangnya. Misi baru. Apa itu? Oh, toilet. Benarkah? Ada apa di sana? Oh, ada emas. Sudah kuduga. Ayo, lihat ada apa. Beberapa ribu dolar. Apa yang kudapatkan? Roh, berikan aku kekuatan. Oh, ya ampun. Hei, teman-teman. Apakah yang didapatkan Sharon? Tulis jawaban kalian di dalam komentar. Baiklah. Baiklah, aku hanya perlu menghadapi ini. Ini hanyalah inti apel. Tidak terlalu buruk. Ronde berikutnya. Kali ini kami hanya harus melukis. Aku siap. Aku tidak punya kuas. Tapi aku punya rantai emas. Celupkan rantainya ke dalam cat. Lalu letakkan di atas kertas. Aku tidak bisa membuka tutupnya. Semoga beruntung. Oh, cincin. Akanku masukkan rantainya ke lubang cincin dan membuat desain yang cantik. Ini sangat cantik. Aku hanya butuh sedikit warna emas. Spidol emasku bisa melakukan ini. Aku tidak mau mengotori tanganku dengan cat itu. Ini sangat mahal. Apa? Masuklah ke dalam tasku, Berlian. Sekarang pukul tasnya. Sempurna. Ini bubuk Berlian. Lihatlah kreativitas mahalku ini. Akhirnya aku berhasil. Mereka semua sudah selesai. Aku harus bergegas. Satu tetes tiap warna. Apa yang bisa kugunakan sebagai kuas? Sikat gigi. Aku akan coba. Ini pelangiku. Kau menggunakan sikat gigi. Menjijikan. Ini kucing pelangiku. Aku berhasil. Ronde ini dimenangkan oleh Sharon. Kucing pelangiku memang yang paling keren. Ini tidak mungkin. Berlianku jauh lebih baik. Origami. Origami. Kertas ini tidak cukup mahal. Akanku lapisnya dengan emas. Sekarang kertas ini bisa aku gunakan. Aku butuh bentuk persegi. Rapikan bagian berlebih. Lalu lipat tepiannya ke dalam. Ini memang hebat melakukan origami. Jangan mengintip. Makan saja roti lapismu. Aku akan melipat sudut ini tiga kali. Dan selipkan ujungnya. Bagus. Cakar emasku sudah jadi. Aku hanya perlu merapikannya. Ini benar-benar mewah. Uang memang bahan yang terbaik. Aku bisa melipat apapun dari uang seratus dolar ini. Gulunglah. Balik. Dan lipat tepiannya. Wow. Ini menakjubkan. Sekarang dibuka. Setelah itu dilipat. Tekuk ujungnya jadi sudut yang sama. Lipat ujungnya. Dan kau dapat hati yang mengemaskan. Aku sangat suka uang. Lihat ini, teman-teman. Roti lapis yang lezat. Aku masih menyimpan kertas pembungkusnya. Ini yang kubutuhkan. Lipat persegi. Oh, penggaris. Aku bisa merobek kertas yang berlebih tanpa gunting. Tekuk kertasnya mengikuti lipatan untuk membuat segitiga. Tekuk ujungnya ke tengah. Dan sekali lagi. Balikkan. Tekuk sisi bawahnya ke atas. Sekali lagi ke arah berlawanan. Lipat ke dalam ujungnya. Dan aku membuat kodok mengemaskan. Aku cukup membuat wajahnya. Ini dia. Melompat pulanglah, pangeran kodok. Lihatlah kodokku, teman-teman. Ronde ini dimenangkan Kim dan kuku emasnya. Sudah kubilang kalau aku hebat. Dasar pecundang. Jangan bersedih, kodok. Misi baru. Tips dan trik seni. Wow. Hei, apa ini? Garam? Aku dapat pensanitasi tangan. Aku dapat barang yang terbaik. Ini lilin. Aku akan gunakan. Kenapa harus pakai lilin kalau bisa memakai cat air? Aku akan melukis hutan. Tomat ini membutuhkan garam. Garamnya menyerap cairan. Aku akan tambahkan lagi. Ada seniman lagi yang kelaparan. Aku akan memakai guas untuk lukisanku. Aku punya warna biru dan merah. Jika kucampur, aku punya warna ungu. Bagus. Aku akan lukis langit malam. Aku akan sisakan lingkaran untuk bulannya. Warna biru dan kuning. Teman-teman, kalau kucampurkan kedua warna ini, warna apa yang akan kudapat? Beritahu di komentar. Dan ini kotanya. Pencakar langit dengan jendela-jendela kecil. Hei, ada kecoa di tempat ini. Pergi dari sini, kecoa. Hei, tenang saja. Tetesan pensanitasi tangan yang jatuh ke atas lukisanku membuat bulannya seperti punya kawah. Akanku tambahkan lagi. Sekarang langitnya menjadi cantik dan bersih. Kota yang sangat indah. Dan lukisan ini juga terbebas dari kuman. Sharon, apa yang kau lakukan? Aku akan meniupkan garamnya. Garam menyerap air dan meninggalkan lingkaran kecil. Kim, apa yang kau lukis? Apa? Mereka sudah selesai. Aku juga. Lihat lukisan lilinku. Lukisan apa? Ini tidak terlihat. Ini lukisan sungguhan. Akanku tunjukkan. Wow. Catnya tumpah di atas kertas. Sekarang kau bisa melihat lukisanku. Itu sangat ajaib. Dan hasil tantangan seni ini semuanya menang. Kita semua jadi juara. Aku tidak menyukai ini. Kita menang. Apa ini? Apa? Tantangan baru. Wow. Inilah kontestan kami. Hai, aku Sharon. Siap melihat karya seniku? Hai. Panggil aku, Nick. Halo. Aku Ashley. Para kontestan mengambil kartu mereka. Apa? Tanpa tangan itu sulit. Satu tangan cukup. Beruntungnya aku. Sekarang kalian tahu bagaimana kalian menggambar. Yuh. Bau apa ini? Oh, benar. Kita akan menggambar bawang. Iyuh. Ah, menjijikan. Aku benci bawang. Dan mulai. Sharon mengalami kesulitan. Tapi dia ingin menang. Sepertinya Ashley belajar menggambar benda mati di sekolah seni. Dia melakukannya dengan baik. Mataku terkena bawang. Mataku terkena bawang. Aduh. Aku akan lindungi diri. Keselamatan yang pertama. Sharon menggambar bawang tanpa tangan. Dan gambar Ashley tertutup air mata. Nick menggambar bawang busuk yang dikelilingi oleh lalat. Sharon menang. Aku. Hore. Aku berhasil. Trophyku. Aduh. Mataku. Hahaha. Ayo tunjukkan kartumu. Siapa yang beruntung di babak ini? Hai. Mari lanjutkan. Tidak ada di sini. Atau di sini. Hah. Burger. Yum. Aku menyukainya. Aku menginginkannya. Mereka sempurna. Dan mulai. Kalian gunakan makanan sebagai perlengkapan seninya. Wow. Aku suka tugas ini. Oh. Aku lupa dengan tanganku. Ya. Sepertinya aku harus bisa berinovasi. Tumpahan saus dengan kentang goreng di atasnya terlihat seperti burger. Aku berhasil. Nick lebih suka makan daripada menggambar di babak ini. Kalian sangat hebat. Sharon adalah seniman berbakan. Tapi buat karya seni dengan sedotan dan saus itu sulit. Waktunya habis. Tunjukkan karya kalian. Babak ini dimenangkan oleh Ashley. Burgerku. Aku akan bagi dengan kalian. Satu. Dua. Tiga. Angkat. Yang benar saja. Hah. Rasakan itu. Setidaknya aku pakai satu tangan. Kami mempunyai cabai hari ini. Aduh. Sebuah cabai. Oke. Mulai. Kemana perginya? Dimana warna merah? Aku tidak punya warna merah. Bagaimana menggambarnya? Para kontestan merasa panik. Apa yang mereka lakukan? Aku tinggal memikirkan cara yang lain. Oh. Aku punya lipstick merah. Mereka sudah selesai. Berpikirlah, Nick. Tidak. Salah. Oh. Itu dia. Tinggal tempel cabainya ke kertas akan tampak sangat realistis. Tunjukkan karya kalian. Hah? Kau bisa gunakan tanganmu sekarang. Tidak apa-apa. Hah? Dan pemenangnya adalah... Nick! Yeay! Dan kau harus memakan hadiahmu. Hah? Tidak. Begitulah aturannya. Kartu baru. Yeay! Dua tangan! Tanpa tangan. Aku satu tangan. Subjek berikutnya permen karet haba-baba. Haba-baba! Tidak buruk! Dan mulai! Saat Ashley dan Nick bekerja, Sharon justru melamut. Oh, tugasnya. Aku tidak punya waktu. Oh, aku bisa gunakan ini. Tara! Bagaimana karya kalian? Punyaku terlihat sangat akurat. Aku menggambar ini. Aku akan meniup gelembung. Itu besar! Oh, Nick. Ah, bagaimana kita melepaskannya? Ayo, ludahkan. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak ada yang menang di babak haba-baba. Ambil kartu kalian. Oh, astaga. Bagus. Lumayan. Bu, aku tidak tahu kapan akan kembali. Oh, objek berikutnya adalah iPhone baru. Wow, itu hadiah yang bagus. Wow, aku menginginkannya. Itu luar biasa. Silakan mulai. Aku akan lakukan apa saja untuk menang. Aku harus cepat. Aku pakai dua tangan, jadi bisa kerjakan dua kali lebih cepat. Aku punya rencana. Nick, kau sangat manis. Bisa membantuku sedikit. Tentu saja. Aku akan bantu. Kau yang terbaik. Ashley bergerak sangat cepat. Spidolnya bergerak hampir terlalu cepat untuk dilihat. Ah, apa ada kebakaran? Ashley berusaha sangat keras untuk menang. Oh, tidak. Aku merusak semuanya. Waktu habis. Aku hanya punya abu. Ini gambarku. Ini punyaku. Nick, kau menang. Apa aku bermimpi? Bagaimana denganku? Oh, ini sangat unik. Suafoto. Dan ada yang tidak mendapatkan hadiah sama sekali. Kartu. Yeay. Aku bisa menggunakan tanganku. Aku rasa aku harus sembunyikan yang satu. Oh, tanpa tangan. Cium bau uangnya. Wow, buket yang bagus. Tapi tunggu. Ada kejutan di dalamnya. Brokoli. Tidak, tidak, tidak. Aku benci brokoli. Jangan. Singkirkan itu. Ayo dimulai. Sepertinya kita harus menggambar. Kenapa kau tidak mulai? Ambil pensilnya. Tidak ada. Aku bahkan tidak perlu mencobanya. Setetes cat berubah jadi brokoli secara ajaib. Aku bahkan tidak perlu melihat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku hanya akan meremas kertasnya. Tidak mungkin. Hai semuanya. Seni yang bagus. Kalian semua menang. Hotdog yang enak. Waktunya tantangan. Aduh, terlambat. Aduh, terlambat. Hanya satu tangan. Ah, sangat sial. Oh, bagus. Dua tangan. Teman-teman, sambut tamu kecil kita. Kalian akan menggambar yang hidup di babak ini. Lucunya. Oh, sayang. Menggemaskan. Ini yang sulit. Modelnya tidak bisa duduk diam. Kenapa dia tidak mau diam? Berhenti. Kau mau kemana? Berandal kecil. Nick lebih peduli pada yang lain. Itu hotdognya. Waktunya habis. Ayo tunjukkan. Aku membuat ini. Dan ini punyaku. Kerja tim yang hebat. Itulah kekuatan jumlah. Yeay. Hei, anjing yang salah. Ya, yang ini lebih baik. Ambil kartu kalian. Dua tangan. Aku hanya satu tangan. Astaga, ini adil. Dan sekarang saatnya babak bonus. Wow, itu sangat tidak terduga. Tutup mata kalian dan jangan mengintip. Ayo mulai. Hanya kau yang tahu apa yang kau gambar. Nick harus menebak yang digambar Sharon di punggungnya. Dan menirunya. Apa itu? Oh, sepertinya aku tahu. Ah, aku mengerti. Waktunya habis. Apa yang kau gambar? Ini logo trum-trum. Setangkai bunga. Ini adalah simple dimple. Siapa yang beruntung di babak ini? Oh, tidak. Aku bebas melakukan apa saja. Satu tangan lebih baik daripada tidak. Sekarang kalian menggambar tic-tacs. Tidak suka? Bagaimana kalau sekarang? Itu luar biasa. Wow. Ayo dimulai. Cepatlah. Jangan santai. Sharon adalah seniman yang sangat teliti. Lihatlah dia meluangkan waktu dengan garis dan warna. Dia akan menang. Waktunya hampir habis. Aku harus selesai tepat waktu. Nick harusnya makan tic-tac. Bukan menggambar. Iyuh. Sekarang lebih baik. Oh, itu yang kubutuhkan. Ashley seperti manusia pencetak. Dan Nick hanya menggunakan hidungnya. Tidak. Kami tidak boleh menang. Nick lebih butuh hadiah ini. Kami tidak menggambar apa-apa. Ini gambarku. Tangkap. Terima kasih. Selamat ya. Makanlah sekarang juga. Kembali ke tantangan menggambar. Ashley tidak suka kartunya. Tapi Nick menyukainya. Ayo tos. Hahaha. Mungkin yang kanan. Bukan. Kiri. Bukan. Ini dia. Ini adalah popit. Gambar dan menangkang. Mulai. Ashley punya cara bagus untuk menggambar popit tanpa menggunakan tangan. Aku sudah selesai. Tugas ini bahkan lebih mudah dengan satu tangan. Bagaimana? Tidak terlihat benar. Masa bodoh. Hah? Bagaimana ini berubah jadi simpel-dimpel? Nick sepertinya tidak mau mencobanya. Dia punya strategi yang berbeda. Aku akan menang. Punyaku terlihat benar. Aku yang terbaik. Ini hasilnya. Dan pemenangnya adalah Ashley. Yay. Ini milikku. Tidak. Seharusnya aku yang menang. Ayo kita menggambar gajah dengan cara seperti ini. Oke. Gajahku lebih mirip dengan kursi. Kalau punya aku tidak mirip apapun. Tolong. Bantulah kami. Menggambar gajah itu sangat mudah. Letakkan tangan di selembar kertas. Lalu tekuk semua jari kecuali ibu jari. Dan sekarang jiplaklah. Oke. Lalu tinggal tambahkan detailnya. Ekor, wajah, telinga, dan kaki. Wow. Ini berhasil. Terima kasih. Aku tidak sabar mewarnai gajah ini. Gajahnya sudah selesai. Beri tanda suka ya. Aku mau pakai semua modeliat ini. Lillian, ayo mulai dengan satu warna. Bukan kau ini membosankan? Bentuk jerapa dengan modeliat di atas kertas berwarna. Nah, tambahkan bintik oranye. Jerapah ini benar-benar senang. Ini manis sekali. Aku suka. Aku benar-benar lapar. Tahan dulu. Kelas seni kita baru saja dimulai. Kutunjukkan cara menggambar burger. Lukis burger di kertas memakai lapisan cat yang tebal. Tempel pada plastik bening. Buat garis tepi di sisi lain memakai spidol dan tambah detailnya. Wow. Akanku gantung burger ini di dinding. Dan memakan ini. Apa kau siap? Tantangan diterima. Semoga pelukis terbaik menang. Para gadis melakukan pertempuran warna. Siapa yang melukis lawannya lebih cerah, maka dia yang menang. Kau tidak akan bisa menghindari yang ini. Sudah cukup. Aku menyerah. Aku harus menghapus semua cat ini. Tapi para gadis mengira kaos mereka adalah handuk. Ups. Buat percikan secara acak di atas kaos putih dengan cat kain neon. Tambahkan kata-kata dengan spidol kain. Aku suka kaos baru kita. Aku suka kaos baru kita. Bersinar dalam gelap. Oh ya. Ini adalah kaos favorit kami. Gambar apa yang akan kita pilih? Yang ini atau yang itu? Bagaimana kalau ini? Iya. Cetap. Ayo sekarang kita warnai. Ada cara yang lebih menarik lagi. Isi pipet dengan cat dan tuang beberapa tetes pada gambar. Hubungkan tetesan dengan kuas. Sekarang kalian buat transisi warna yang tidak biasa. Ini luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Bersuah foto dengan minuman dingin. Keren. Hai. Minuman yang enak. Aku juga mau yang itu. Tentu saja. Tapi kau tidak boleh meminumnya. Pertama, tuangkan air dan cat biru. Tambahkan minyak bunga matahari berwarna di atasnya. Masih ada yang kurang. Tentu saja. Busa cukur cocok untuk menggantikan krim kocok. Tambahkan taburan pelangi. Minuman ini hanya bagus untuk berfoto. Saatnya bersuah foto. Ada begitu banyak warna. Yang mana ya? Tanganku warnanya oranye. Bagaimana kalau aku cetak di kanvas ini? Wow. Aku juga bisa begitu. Cetakanku merah muda. Oh ya. Sekarang buatlah cap tinju. Ayo, sobat. Kalian tinggal menyelesaikan ini. Tuang beberapa cat dan sebarkan ke seluruh kanvas memakai tangan. Tambahkan gambar dengan spidol akrilik setelah mengering. Ada dunia baru di atas kanvas ini. Kita benar-benar hebat. Selamat menikmati.